Selamat malam, Bapak-Ibu sekalian. Selamat malam, Mbak En. Bu Ani. Sehat, Mbak. Puji Tuhan sehat. Bu Ani sehat. Mudah-mudahan ya, karena kemarin aku reunian, hari Minggu. Eh, hari Senin temanku bilang, Aku ternyata positif. Jadi, aku siap-siap isoman, sudah mulai bermasker di dalam rumah dan tidak keluar-keluar, besok aku baru mau PCR. Tapi, merasanya ring, apa ya, rasanya udah, ya biasa aja lah. Sekarang udah mulai biasa ya. Kondisinya tuh ya. Banyakin makan buah, Bu Ani. Banyakin. Betul. Olahraga, olahraga. Ah, itu. Kasih olahraga. Biar ini imunnya juga naik. Imunnya naik ya. Nah, pokoknya semoga terbaiknya. Aman, aman, aman. Bagaimana dengan kabar, Bapak-Ibu yang lain? Boleh kenalan juga loh ya di kolom chat Anda datang dari mana? Waduh, Bu Ani udah komplit. Perlekapanya dalam rumah. Ih, di rumah harus pakai masker. Preventif ya, Bu? Sampai besok hasilnya negatif. Iya, iya, iya. Penting. Hai, Bu Pamela. By the way, Bapak-Ibu yang udah siap, Anda ready untuk proses kita malam hari ini, Anda boleh siap-siap open camp juga ya. Karena kayaknya nggak afdal kalau malam hari ini ngomongin tentang skill relationship gitu ya, building relationship. Kalau kita nggak open camp nih malam hari ini. Salah satunya gitu ya. Bagaimana kita bisa saling terkoneksi untuk dapetin kayak misteri satu sama lain. Ya, mau nggak mau ya kalau online ya. Mau nggak mau satu-satunya adalah juga dengan tatap muka. Jadi, bisa jadi nih satu latihan juga untuk kita semua malam hari ini. Nah, ini kan jadi kerenal nih. Oh, ya Mbak ada Mbak Eka disini. Saya baru pertama kali ini ketemu Bu Eka. Open camp. Oke. Sohibku itu? Mbak Eka itu Sohibku, Mbak. Mbak Eka udah pulang belum? Ini jangan-jangan masih di luar pulau. Udah. 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 Iya, iya, iya. Makasih. Mbak Eka ini dari Jogja, Bu. Aslinya Jogja. Itu mesti didorong-dorong ambil L2, L3 itu. Iya. Saya ditinggalin ke Kalimantan tuh kemarin soalnya. Iya. Betul ya? Waktu itu, Mbak Eka. Iya. Sorry belum follow up. Iya. Oke. Sehat, Bu Ani. Nah, ya itu. Nunggu, nunggu. Besok mau PCR, Bu. Gak ada yang jelas. Oh, gitu. Oke, oke. Mudah-mudahan sehat. Berkontak dengan orang positif aja minggu lalu. Oh, gitu. Iya, iya. Semoga Bapak Ibu juga sehat-sehat semua ya. Amin. Ini ada yang dari NTT juga, Bu Iren. Ini Ibu Iren dari NTT. Selamat malam. Selamat kenal buat semuanya. Selamat kenal, Bu Iren. Berapa Agus di Tangerang. Mbak Em ini nyiapin alatnya apa, Mbak? Selamat malam. Any kind of tools. Tapi kalau misalnya flow-nya lagi ada di dekat Anda, Anda boleh ambil flow. Oh, flow ya. Karena biar makin nge-flow gitu ya, chemistry-nya kalau ngomongin skill berelasi ini ya. Oke. Sini ada Pak Arief. Salam kenal, Pak Arief. Ada busulis juga. Halo, Pak Arief. Halo lagi. Salam malam semuanya. Salam sehat semua ya. Baik kita semua salam sehat. Amin. Salam sehat. Amin. Siap, Bu Ella. Buat Anda yang terkenal sinyal, boleh pupuk bawang ya, Bapak, Ibu ya. Off cam sejenak sampai sinyalnya kembali aman. Kemudian Anda bisa open siap mereka ya. Yep. Siap, siap. Boleh tahu nggak sih di antara Anda, karena ini kan program lokal uplifting ini kan terbuka untuk umum juga ya. Boleh tahu nggak sih di antara Anda, apakah ada yang baru pertama kali hadir di lokal uplifting? Boleh ketik di kolom chat saya gitu ya. Hmm, oke ada Budi nih. Jadi nanti ada Bu Rizka juga. Oke. Berdua aja. Dari 34 ini. Oke. Wah, lumayan banyak nih ternyata. Ada Pak Arief. Ada, ini Bapak ya. Pak Irnal. Tolong saya dikoreksi kalau keliru. Karena belum open cam. Pak Irnal Helmi. Juga baru pertama. Bu Ella. Bu Fadila. Bu Iren. Waduh, Bu Eni juga. Wala ini. Pasti orang Jawa Timorepi. Lanang. Yo. Siapa? Terima kasih konfirmasinya. Pak Ari juga pertama. Oke, oke. Ternyata banyak juga teman-teman yang pertama. Which is oke juga. Nanti dalam prosesnya kita akan juga gunakan media kreatif dari Point of View untuk memperkaya kreasi dari proses kita malam hari ini. Tapi tenang aja untuk Anda yang belum punya tulisnya. Nanti kita akan bantu juga ya secara online. Tenang aja Anda hanya perlu siapkan alat tulis. Oke. Alat tulis. Kemudian juga notes gitu ya. Untuk mencatat insight Anda. Apapun itu ya, Anda belajar sesuatu hal baru malam hari ini, Anda bisa bikin catatan pribadi. Rangkuman pribadi. Yang artinya untuk pegangan Anda dan boleh juga untuk dibagikan ke entah itu ke tim Anda atau juga ke siapapun ya yang juga ingin belajar ini. Hai Kak Ruli. Palfa Komando. Komando, selamat malam. Kak Ruli, suara belum keluar. Selamat malam. Malam. Jadi sudah jadi artis ini? Opowi. Opowi, Indonesia mencari bakat itu opo? Betul. Doakan loh Pak, kalau saya masuk layan lebar, jangan kaget. Aku pikir lu ada peserta akademi yang fantasi itu gitu kan, nanti ada eliminasi gitu kan. Ya ampun Pak Alfa angkatan AFI dong, itu kelihatan banget angkatan ya. Ikut Pak Alfa, kalau Pak Alfa ini juga suka ikut gitu buat hiburan. Salam kenal buat semua, Bu Margarit. Ikut sejuta umat. Bapak Ibu, yang udah ready juga boleh mulai open camp ya. Ini part of the power of building relationship ya. Bagaimana kita bisa terkoneksi secara face to face. Walaupun lewat layar ya. Oke, siap Pak Donny. Hati-hati, safe trip dulu sampai di rumah. Nah, sambil kita menunggu teman-teman yang lagi nyusul, kayaknya masih banyak yang nyusul di waiting room. Karena sebenarnya yang saya tahu juga yang terdaftar sebenarnya harusnya ada 100 something tuh, hampir 150-an. Jadi ini sepertinya lagi OTW pada sholat duluan. Saya kepingin kenalan dulu nih, sama Bapak Ibu yang baru pertama kali. Boleh deh. Ini sama, ini ya. Pak Irnal Helmi. Wah, Pak Irnal. Bisa open mic nggak ya? Memungkinkan nggak? Mana nih Pak Irnal? Test-test Pak Irnal. Masih di ruangan nggak ya? Jangan-jangan. Udah ketentang. Oh, masih kok. Oke, oke. Mungkin lagi bersiap ya. Pak Ari, Pak Ari. Pak Ari ada di seberang sana. Masih on, masih standby. Masih standby, oke. Pak Ari, boleh tahukah kalau ini kali pertama, ada yang ngundang kah ke malam hari ini? Saya terima undangannya via email. Oh, dari email. Iya, dari email. Oke, sip, 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 sip. Tapi ini baru pertama kalinya ya, ikut local uplifting. Iya, iya, iya. Oke, apa yang menarik Pak Ari sehingga terdorong untuk hadir malam hari ini? Karena apa ya, yang namanya Zoom apalagi terkait materi ya, untuk marketing, apapun itu isinya ilmu, untuk kita nambah wawasan apa salahnya sih. Selama kita masih umur, bahasa ada umur, hidup, sebelum mati ya, namanya belajar tetap belajar ya. Apapun itu selalu buat kebaikan apa salahnya. Itu aja sih. Love this, lucu banget Pak Ari. Asli mana tau Pak Ari? Aslinya Bandung, saya juga ini apa ya, untuk nambah ilmu ini, kebetulan saya juga fasilitator untuk teman-teman disabilitas, termasuk teman saya itu, Bu Ella juga disabilitas dari Cianjur, gitu kan. Jadi apa yang saya terima ilmunya sekarang, nanti insya Allah kedepannya akan saya terapkan buat teman-teman juga, seperti itu, untuk dimplementasikan di lapangannya. Amin. Thank you Pak Ari, sudah meneruskan kepermanfaatan malam hari ini nantinya ya. Sama-sama, sukses terus ya, terus semuanya ya. Amin. Terima kasih, Pak Ari. Nah, ada siapa lagi ya tadi ya? Kalau nggak salah, ada lumayan banyak kok. Dari ibu-ibu deh, boleh ya. Saya siapa? Oh iya, langsung aja. Kawannya, Bu Ella. Hai, Bu Ella. Bu Ella, mungkin kan open it. Halo, selamat malam. Malam. Wari namanya di belakang ada Cianjur. Asal Cianjur nih berarti. Oh iya, betul dari Cianjur buat saya. Lu sendak. Bu Ella, malam hari ini apa? Diundang Pak Ari kah atau seperti apa? Sama, kayak Pak Ari dapat email dari email langsung. Dari email juga ya. Dapat undangannya langsung join ke sini. Punya harapan apa, Bu Ella? Dari sati malam hari ini? Pertama, menambah wawasan. Apapun yang dibahas di sini, pasti akan memberikan banyak ilmu. Waduh-waduh ya, Insya Allah. Kedua, jejaring perkenalan Selaturahmi bisa kenal dengan Mbak juga itu. Alhamdulillah, syukur Bapak ya. Iya, tapi mohon maaf saya off-cancernya saya agak ke pinggir nih Mbak. Jadi sinyalnya dari tadi juga nggak stabil. Mohon maaf ya. It's okay Bu Ella, semoga nanti ada kesempatan kita bisa jumpa langsung ya. Persen-persen. Siap, 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 siap. Amin, amin, kepingin, Mbak. Oke. Happy banget, happy, happy. Bisa terkoneksi sama Bu Ella. Belajar bareng ya. Iya, siap, siap, siap. Saya menyimak ke Tosok. Siap. Menarik banget sih sebenarnya kalau tadi ada keyword yang disampaikan Bu Ella itu terkait dengan berjejaring ya Bapak Ibu. Ya itulah the power of building relationship ya. That's why itulah kenapa saya juga ingin undang Anda untuk yang memungkinkan open cam karena sinyalnya udah stabil gitu ya. Anda juga boleh mulai starting buka kamera Anda. Karena kalau kata laku itu dari mata jatuhnya ke hati gitu kan. Jadi itulah seni berelasi gitu kan ya. Kalau memang belum berkesempatan bertemu langsung jumpa secara personal, walaupun dipasilitasi secara online, ya inilah salah satu media ya. Ketika kita open cam, kita bisa saling pandang, harapannya nanti dari mata jatuhnya ke hati. Nah kan kalau gini jadi kenal Pak Yosef. Halo Pak Yosef. Halo Bu Margaret, selamat malam. Selamat malam. Selamat juga Bapak Ibu semua. Selamat malam Pak. Happy banget kalau semisal malam hari ini juga sesuai dengan judulnya ya. The power of building relationship. Tidak menutup kemungkinan loh, jangan-jangan Anda justru entah ketemu gitu ya, berjodoh dengan siapapun yang Anda dalam ruangan ini. Jadi sekalian aja gunain kesempatan malam hari ini juga sekaligus untuk networking ya. Kalau tadi Anda udah pada kenalan dari domisili di mana, Anda juga boleh sharing. Sekarang di kolom chat, Anda boleh tulis. Profesi, aktivitas Anda sehari-hari. Nah, Anda boleh share juga. Siapa tahu ternyata ada teman-teman dalam ruangan ini, loh ini yang saya cari selama ini ya, ternyata ketemunya di ruangan malam hari ini. Silahkan ya, karena malam hari ini kita akan ngobrolin tentang berjodjaring, networking, the power of building relationship. Gunain kesempatan ini juga untuk langsung latihannya. Silahkan Bapak Ibu. Anda boleh manfaatkan kolom chatnya. Terbuka anytime untuk Anda. Nah, ada teman-teman sekolah kumpul ini di bidang pendidikan. Yuk, mari merapat yang juga bergerang di bidang pendidikan. Anda bisa ketemu janjian sendiri ya untuk sharing, lebih banyak hal lagi. Kak Fadila, mahasiswi di ujung pandang ini. Oh bukan, di ujung semester 6. Pendidikan Biologi, Universitas Negeri Padang. Ternyata ada juga teman-teman mahasiswa. Ada Bu Ani. Nah, ini ada psikolog sekaligus coach ya. Kalau Anda lagi butuh psikolog, coach, Anda bisa calekin Bu Ani. Bu Diana, guru di SMA. Dosen psikologi. Oke, menarik. Pak Petrus, Kalimantan Barat. Nah, itu yang ada di Kalimantan. Boleh saling merapat ya. Kopdar di Kalimantan. Entrepreneur. By the way, Pak Petrus juga beberapa kali juga memberikan training ya, Pak Petrus ya. Dan coaching juga. Jadi feel free kalau mau terkoneksi dengan Pak Petrus. Nah, kan Pak Yosef. Life coach practitioner. Kaligus koordinator pengembangan kapasitas di sebuah lembaga artia. Wow. Oke. Ada UMKM. HR generalis. Nah, ini teman-teman HR nih. Bisa colek Bu Eka nih. Silahkan merapatkan barisan ya. Oke, menarik. Anda boleh terus terkoneksi di dalam kolom chat. Masih terbuka. Sembari saya juga mau kenalin sosok yang gewanteng, Wes lah ya. Malam hari ini. Kalau bisa dibilang ini salah satu role model dan juga panutannya teman-teman muda zaman sekarang. Beliau seringkali kalau di angkatan Gen Z gitu ya, millennial seringkali dipanggilnya Lord Rico gitu ya. Saya nggak tahu kenapa kok tiba-tiba dia namanya ada title Lord gitu. Kayaknya aku perlu cari tahu sama Kak Rico juga. Nah, by the way Kak Rico ini juga salah seorang point of view Indonesia tribe, Bapak Ibu. Yang juga sehari-hari aktivitas beliau secara profesional juga ada di CSR-nya dari Paragon Group gitu ya. Sekaligus juga beliau sebelumnya adalah, sampai sekarang juga sih sebenarnya ya, founder dari Pondok Inspirasi. Nah, Anda juga perlu kayak keep point Instagramnya Pondok Inspirasi. Karena begitu banyak movement dan pergerakan yang luar biasa, yang awalnya juga dulu, awal mulanya lahir dari seorang Kak Rico ini. Kalau nanti Anda udah mulai kenal beliau, Anda akan kerasa gitu ya. Itulah kenapa beliau membawakan topik malam hari ini. The power of building the relationship. Jangan kaget nanti kalau di ujung sesi atau proses kita malam hari ini, Anda jadi jatuh cinta semuanya sama Lord Rico satu ini. Dan saya langsung persilahkan deh, Kak Rico mungkin boleh sapa-sapa dulu teman-teman yang Anda malam hari ini. Baik, terima kasih Kak Red. Terima kasih banyak ya kakak-kakak semuanya pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak semuanya. Aduh, jadi agak very special ya, Kak Red ya sebelumnya. Ini kalau nggak salah 3 minggu yang lalu ya, Kak Red ya. Kak Red coba hubungin dan sempat tersentak. Satu sesi, mungkin saya masih muda, biasanya kalau di uplifting dan lain sebagainya saya lihat kayaknya beliau-beliau pakar-pakar gitu kan. Nah, di sini saya masih belajar juga, belajar juga kepada kakak-kakak semuanya ya. Mungkin nanti ini lebih kepada sharing-sharing ya. Saya tidak membawakan sesuatu, tapi saya akan menceritakan beberapa hal yang pernah saya lakukan, the real gini ya, jadi yang sudah saya bangun sampai sekarang ya. Tadi bisa disampaikan sama Kak Red juga, jadi saya sekarang misil di Bogor ya, kadang di Jakarta juga. Aktifitasnya saya punya kegiatan untuk anak-anak muda, namanya Pono Inspirasi ya. Kakak-kakak sekalian bisa lihat di Instagram, at Pono Inspirasi gitu. Boleh di follow juga, nggak apa-apa gitu ya. Terus, aktivitas lain juga saya tadi di CRR, PT Para Teknologi Innovation. Oh iya Kak Dini, nanti kita kapan-kapan ketemuan di Bogor. Kak Dini, kita ketemuan, nanti kita makan-makan ya. Terus kita foto kirim ke grup ya, biar Kak Red pengen ya. Begitu, begitu Kak Red. Wow, amazing. Thank you. Ini kayaknya banyak fansnya di kolom chat, udah pada langsung manggilin Lord Rico. Rico gitu ya, ada Mas Bro juga. Nah, kan Bu Ani udah ngelihat tuh, Kak Rico manis ya. Aduh, mulai kan ya. Boleh, boleh, boleh bersuara di kolom chat. Siapa nih fansnya yang malam hari ini? Yang memang sengaja. Bu Ani dong, Bu Ani tadi bilang manis ya. First impression, Bu Ani kenapa bilang manis, Bu Ani. Iya, iya. Begitu senyum, Mas Rico manis sekali. Kelihatan kerjanya tuh baik. Ingin banyak menolong orang. Ih, bener kan? Dukun mulai bertindak. Oh, Mbak Dini lesunya nggak kuat. Lesunya nggak kuat. Wah, itu berarti jaman-jaman ini tips pertama nih. Jadi kemana-mana sering-sering aja senyum gitu ya. Ternyata itu memberikan satu first impression yang menarik nih. Untuk orang-orang melihat. Oke, oke, menarik. So, sebelum nanti Kak Rico, semakin banyak sharing dan mengajak kita juga berdinamika bareng, tenang aja. Akan seru banget kalau salah luar kriko satu ini. Dia akan keluarin banyak jurusnya malam hari ini. Tapi sebelum itu, Bapak Ibu, kepingin tahu nih, Anda boleh tulis di kolom chat ya. Saya kasih tanda di sini ya. Sip, Anda boleh mulai siap-siap gerakin jari-jari Anda di keyboard. Anda boleh tuliskan. Bapak Ibu, kalau ngomongin building relationship, atau mungkin ini apa ya, dalam konteksnya Anda ingin berjejaring, Anda ingin doing networking. Kalau boleh tahu, apa sih sebenarnya hal yang seringkali membatasi Anda, atau hal yang seringkali menahan Anda untuk apa ya, tidak atau tidak berjejaring, atau mungkin kalau Anda punya rasa nggak pede masian, apa sih yang membuat Anda itu masih nggak pede? Anda boleh tuliskan. Nah, kan Bu Ani udah bilang malu. Oke, Anda boleh eksplor lagi ya. Suka nanya, mau ngomong apa? Nah, bingung memulai, mau ngomong apa ya, kalau berjejaring? Karena beda karakter, sifat dengan kita. Oke, bagaimana menjembatan itu ya? Bingung membuka obrolan, takut. Emang mau diapain, Kak Ruli? Minder, ada malu juga. Oh, buat takut canggung ya. Ah, kekhawatiran nih. Aku bisa diterima mereka nggak ya, kalau Mbak Mima. Mbak Mima kalau di Surabaya, kamu pasti aku terima. Pak Agus, skill komunikasi. Menarik sampai ke tingkat level skill ya. Ah, masa udah di level Pak Kanis masih kurang pede? Terlalu sibuk dengan urusan sendiri. Wah, ini sosok yang luar biasa loh Pak Kanis. Ternyata masih ada ya rasa itu dalam dirinya. Ada minder Pak Hudi, ada rasa hati-hati. Oke, menarik dari Ibu Rizka. Semoga benar ya, ini Ibu atau Bapak? Belum open camp soalnya. Oh, Bapak, Bapak, Bapak. Rizka Zamzani, hati-hati memberikan trust. Takut dibilang sok akrab. Dia juga ya. Wah, jangan-jangan malam hari, semoga saya nggak kelihatan sok akrab ya. Menyapa Anda satu-satu begitu. Lalu ada Pak Ari, peluang dan kesempatan. Kalau nggak diterima, awas, siap. Nanti saya juga nggak diterima, depok tuh. Bu Sulis, khawatir nggak bersambut. Oke, oke. Ternyata ini ya suara hati yang selama ini adalah benak Anda. Bu Nunun, menasa sudah tua. Duh, Pak Mali loh Bu Nunun. Jangan-jangan ada yang lebih senior di ruangan ini. Oke, oke. Menarik banget. Dan artinya, saya juga melihat teman-teman di ruangan ini, ada juga teman-teman tadi mahasiswa. Teman-teman yang fresh graduate. Saya kenal kakak Laode. Ini juga orang muda di ruangan ini. Yang artinya tenang aja, bro, sis. Ternyata kalau ngomongin, mengawali sebuah percakapan saat berjejaring, ternyata nggak cuma anak muda yang ngerasain ini. Bahkan rekan-rekan yang udah senior juga ada. Punya perasaan masih ngalu, nggak pede, dan takut apakah bisa diterima. So, malam hari ini kita akan belajar lebih banyak dari pengalaman Kak Riko sendiri nih ya, yang sudah mateng gitu kayaknya, di kancah di lapangannya langsung, dan kita akan langsung belajar tips and trick yang dari Kak Riko. Boleh ya, Kak Riko? Silahkan, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak Red dan kakak-kakak semuanya. Luar biasa ya tadi. Terima kasih atas ininya ya, atas segalanya ya, bisa hadir di sini juga. Satu sisi, saya ingin belajar juga dari kakak-kakak semuanya. Jadi, ini dari pengalaman saya. Nanti kalau misalkan ada yang ingin ditambahkan, mangga dipersilahkan gitu. Atau mungkin yang ingin dikurangi juga, enggak apa-apa gitu. Nah, terkait dengan, nanti saya akan bawakan ini ya, kebetulan memang dari pengalaman juga, sebelum saya belajar kocing juga, dan setelah belajar kocing juga, itu sangat terasa sekali gitu, bahwa relationship ya, building trust tadi ya, untuk memulai kita kenal, berjaring dengan orang lain, kita bisa approach, menggunakan dua teknik gitu kan tadi ya, bisa apa namanya, saya seringnya sih self-coaching, saya seringnya memang self-coaching ya, untuk hal-hal apa namanya, untuk hal-hal tertentu ya, jadi lebih menanyakan ke diri sendiri ya, banyak menanyakan ke diri sendiri, untuk sesuatu yang sangat menantang gitu. Nah, untuk berjejaran sendiri ya, yang biasa saya lakukan, oh ya, maaf, kakak-kakak semuanya, saya tidak membawakan ini ya, kakak-kakak juga request, gak usah bawa materi-materi ya, kita ngobrol aja ya, so kakak-kakak semuanya, kita ngobrol aja, silahkan di sini, bisa chat-cicut di kolom chat, tadi saya terima kasih banyak, atas di provoking sama kakak-kakak, ada yang malu, ada yang beda karakter, barangkali takut, mau ngomong apa, minder, kurang pede, dan lain sebagainya, kakak-kakak semuanya ya, kadang-kadang saya juga merasakan hal yang sama, saya merasakan hal yang sama, apalagi waktu dulu ketika SMA itu ya, waktu di tes ya, saya besar di introvert gitu, kuat sekali introvertnya, jadi jarang ngomong gitu kan, apalagi waktu dulu itu, usia sekolah dasar, sekolah, ya usia sekolah dasar sampai SMP lah, saya apalagi korban billing gitu, jadi sering dibully gitu sama teman-teman gitu kan, jadi itu yang membuat saya mungkin agak kekunci mulut saya gitu kan, mau ngomong apa, takut, ini mau ngomongin takut gitu, cuman lagi-lagi, saya kembali lagi ke diri saya ya, melihat situasi keadaan saya yang keluarga, yang bahasanya kayak gini, udah keluarga kayak gitu, maksudnya udah ya keluarganya seperti ini ya, dalam ekonomi yang sangat kurang, ditambah lagi nanti saya nakal ya, ditambah lagi saya ini, terus saya mau jadi apa ya nanti ya gitu kan, jadi mau nggak mau saya harus, gimana caranya, saya harus keluar dari zona yang, yang kelam ini gitu ya, kelam, dan karena memang pada saat itu saya sangat tidak bisa berbicara banyak gitu kan, karena teman-teman tadi ya, ada beberapa yang suka kadang ngebulin gitu kan, seperti itu ya, oh yang ngambil rapot, C, nggak punya ini ya, nggak punya bapak yang ngambil rapot, ini nggak ada yang ngambil rapot, memang pada itu nggak ada yang ngambil rapot, karena orang tua saya nggak ada gitu kan, jadi apa namanya, saya tak kunci waktu itu, nah ketika sampai ke SMA, saya mulai aktif berkegiatan ya, dan mencoba sana sini, dan itu yang membuat saya, apa namanya, sangat-sangat ini ya, sangat-sangat, apa, sangat berani, lebih berani lagi gitu, lebih berani lagi, sehingga kalau, kalau kakak-kakak semuanya tadi, ya mungkin ada yang takut, malu, itu biasa gitu, itu biasa sekali ya, saat pun teman-teman atau kakak-kakak ketika manggung ya, entah itu sudah persiapan total gitu kan, sudah menyiapkan, mau nyanyi, misalkan di panggung ya, kita sudah menyiapkan lirik dan lain sebagainya, itu kadang-kadang juga tidak hafal gitu kan, kadang-kadang juga falas gitu kan, atau kadang-kadang juga, apa namanya, tidak percaya diri ketika mau maju ke panggung juga, atau saat pidato, saya memang sekarang kebanyakan, kalau pidato memberikan sambutan ya impromptu aja, tanpa teks dan lain sebagainya gitu, jarang sekali saya menggunakan teks-teks gitu, bahkan apa namanya, hal-hal yang kayak meeting dan lain sebagainya itu beberapa, saya cuma list-list gitu saja, jarang sekali saya menggunakan kayak teks-teks itu jarang sekali, karena ya itu dibangun dari ketidakmampuan tadi ya, ketidakinian tadi, bahasanya, apa yang bisa aku tingkatin lagi ya, tingkatin lagi, apa yang bisa aku optimalkan lagi, di satu kondisi saya yang seperti ini gitu, so kalau misalkan kondisi yang saya udah gak punya uang misalkannya, terus mau diem wae gitu kan, gak punya cejaring, kalau diem wae misalkan bergelombol gitu, dimana-mana kan minder, kayaknya gak bisa deh aku, kayaknya gak ini deh, kayaknya gak pantas deh aku, atau kayaknya mau ngomong tapi kok rasanya takut gitu kan, nah itu yang mendorong saya, loh kok kamu kan, kamu pengen berubah gak, kamu kalau misalkan di level 1 sampai 10, kamu pengennya level berapa, untuk menjadi seseorang yang seperti apa sih gitu, iya Kak Ruli, diem wae jowo mae, diem wae, coba kakak semuanya tadi ya, kalau misalkan ada yang takut, ada yang beda karakter gitu kan, kalau gak dimulai dari sekarang, mau kapan gitu kan, mau akan selamanya takut, atau mau pilihkan selamanya takut, atau mau diturunin takutnya, sekarang kakak-kakak takutnya masih di level berapa, misalkan level 4, atau takut level 4 tuh modelnya kayak gimana, mau nyampe level berapa, kakak-kakak akan jauh lebih berani lain, atau mengurangi rasa takut kakak-kakak semuanya, saya belajar dari situ kakak-kakak semuanya, kalau saya terlalu diam, udah gak punya teman, itu kayaknya jauh lebih menyakitkan ya, dan ini juga saya baca ya, beberapa minggu yang lalu, saya baca itu dari riset ya, kalau gak salah mudah-mudahan gak salah ini ya, itu dari riset itu, jadi orang yang, usianya pendek atau apa ya itu ya, itu adalah orang-orang yang dia cenderung dia suka hidupnya itu sendiri gitu, ada riset dari luar gitu, kalau gak salah jurnal, kalau gak salah ya, itu mereka-mereka yang cenderung hidupnya menyendiri gitu kan, sendiri gitu, seperti itu, mungkin karena, bisa jadi mungkin karena stres kali ya, banyak lah, ya kesepian gitu kan, ya umur pendek gitu, saya kemarin baca risetnya, ada yang risetnya kayak gini ya, belum saya download, ada yang kayak gini ya gitu kan, ini relate banget ya sebenarnya, dari situ, saya mulai belajar dari organisasi, kemudian lebih berani lagi, kemudian dari diberikan amanah ini itu, kemudian ikut OSIS, kemudian ikut sekabupaten, dan lain sebagainya, saya banyak sekali ini ya, banyak ikut lomba, nah lomba itu justru, waktu itu membuat saya jauh lebih pede, ikut lomba puisi, jadi saya ikut teater waktu dulu itu, jadi SMA saya memutuskan ikut teater, kakak-kakak semuanya, jadi belajar acting kakak-kakak semuanya gitu, karena di teater itu kita belajar semua ya, mulai dari pernafasan, jadi mirip-mirip juga kayak di point of view, point of view, kita kadang-kadang suruh apa sih namanya, pause, nah di waktu main teater, mau latihan teater juga kita, yuk kita diem dulu ya, kita hasil nafas latihan pernafasan, jadi modelnya kayak pause dulu gitu kan, kita belajar di situ dulu gitu kan, nah setelah itu, kita juga di teater ini banyak sekali yang saya dapatkan gitu kan, kita belajar untuk jadi peran yang antagonis, ya protagonis ya, atau peran yang benar-benar apa namanya, yang jadi tokoh utama ya, itu banyak semuanya, mulai dari baca puisi, memainkan vokal ya, semuanya memainkan mimik muka, di kaca gitu kan, sama lawan main gitu kan, jadi itu sudah sangat, kita sangat intens latihan itu, mulai dari pagi, eh mulai dari setelah sekolah gitu ya, siang ya, sampai biasanya sampai malam gitu kan, kita latihan gitu kan, sampai ikut pertunjukan dan lain sebagainya gitu, ditambah lagi saya ikut, waktu itu ikut paduan suara juga, waktu itu jadi latihan vokal juga di situ, ya di SMA, ya kemudian ya itu belajar A, I, U, E, O gitu kan, jadi seringnya belajar di kaca memang waktu itu, jadi kalau kamu mau lihat kamu, yaudah belajar aja di kaca gitu kan, lihat diri kamu sendiri ya, coba lihat kok misalnya A, I, U, E, O, belajar lihat di kaca gitu kan, sudah keluar belum, sudah keluar belum suaranya, jangan sampai suara ditahan di sini, keluarkan lepas gitu, oh lepas yaudah gitu kan, jadi ya bahasa saya yaudah jelek-jelek sekalian aja di kaca, oh jelekku tuh kayak gini ya, kayak gitu, jelekku tuh kayak gini, jadi masih wajar gitu kan, seperti itu, oh di Thailand, kapan-kapan saya baca puisi karet ya, itu kakak-kakak semuanya, jadi berawal dari situ, apa namanya, rasa percaya diri, saya akhirnya mulai ini ya, kadang-kadang memang harus di challenge ya, kalau di dunia sekarang ini, kalau sekarang ini memang ada, ada yang ini, apa namanya, sampai sekarang ini, ada satu coach atau mentor yang suka nge challenge saya, gitu kan, salah satunya Pak Salman gitu kan, beliau sering telepon gitu kan, CEO BTT Paragontik Technology Innovation, selalu telepon beliau, selalu telepon, bukan ya seminggu berapa kali gitu kan, beliau selalu memberikan provoking-provoking yang, membuat saya itu, mungkin bahasanya gini lah, bahasanya, kalau misalkan saya jadi pimpinannya, Pak Agus ya, Pak Agus Tangerang ya, Pak Agus, dalam satu minggu ini, Pak Agus bisa nggak capai target, selama misalkan dapat seri, atau misalkan 500, 500, apa yang namanya, yang beli produk kita gitu kan, jadi udah di 500 gitu kan, nah model-model provokingnya yang seperti itu gitu, gitu, dan, awalnya sih kaget, awalnya sih kaget, seriusnya awalnya sangat kaget, karena belum terbiasa gitu kan, tapi lama-lama biasa, ya, oh oke, beliau mintanya kayak gini, di level gini, oke saya akan berjuang ke level itu, gitu kan, tapi, ada di satu sisi ya, ya kalau bahasanya, saya juga tidak ingin menyakiti diri saya sendiri, tapi, di dalam diri saya, ya tadi itu, saya selalu self-coaching, saya, apa yang bisa saya lakukan untuk mencapai itu ya, seandainya belum sampai ke arah situ ya, apa yang bisa saya improve lagi, gitu, ya kadang nyampe, kadang enggak nyatanya memang, kadang nyampe, kadang enggak, tapi lagi-lagi, saya tuh memang jarang, orang yang jarang, jarang, bahasanya kebantah ya, sesuatu hal-hal yang itu, saya optimis, misalnya bisa lah saya itu, saya yakin bisa gitu kan, apa namanya, jarang sekali berdebat, untuk hal-hal, maksudnya untuk, untuk ini jarang sekali ini ya, tapi, itu yang jadi, jadi ini saya ya, semangat saya ya, tiba-tiba, Mas Riko, hubungi, nanti ketemu sama ini ya, misalkan, si X gitu kan, oke, ketemu si X, siap, siap bang, tiba-tiba saya pikir, si X, saya buka googling, si X, oh ini ya, beliau pakar ini, terus, apa ya hubungannya sama Wardah gitu kan, sama Paragon ya, coba ya, akhirnya saya inilah, apa namanya, kayak self-coaching gitu ya, oke, apa Riko ya, nanti kamu ketemu sama ini ya, apa yang bisa kamu, apa yang bisa kamu lakukan, apa yang bisa ini, supaya, kamu dipercaya sama orang ini, sehingga, diskusi itu akan bisa ngalir, dan lain sebagainya, nanti, ini jurus-jurus, coaching nanti agak di belakang gitu ya, di belakang ya, tapi, pada intinya, ya, tadi itu, saya mungkin tipikal orang yang agak berani, ya, agak berani, saya buat pondok inspirasi pun tanpa uang, 2013, saya buat itu, belum ada uang sama sekali, saya juga berani gitu kan, berani, saya babat abis gitu kan, semuanya gitu kan, dari situ saya punya banyak belajaran, mulai dari ketemu sama, apa yang namanya, model preman, ya, dan lain sebagainya, itu, saya banyak pengalaman, ada beberapa pengalaman, salah satunya waktu itu di timur gitu ya, kakak-kakak semuanya ya, mulai dari ujung timur, sampai ujung barat, saya juga, saya sering ke lapang, maksudnya ke desa, ke kota, ketemu preman, ketemu itu, Alhamdulillah, berbagai tipe orang, pernah saya temui, ini yang agak unik, waktu ketemu di, di Papua, waktu itu ya, saya waktu itu, tahun, 2012-an, kalau nggak salah, dapat, ini ya, saya jadi, quality control ya, salah satu dosen ya, terus, kita kerjasama dengan, kemendak waktu itu, saya datang ke sana, ya, saya tugasnya quality control, saya minta, bantuan teman-teman volunteer, dari Universitas Cenderawasih, di situ ada beberapa mahasiswa, ya, kemudian, apa namanya, dia masuk door to door, di sekolah, eh, di rumah-rumah, itu ada dua, di desa, sama kota, ya, jadi, apa namanya, risetnya ada di desa, sama kota, gitu, nah, waktu itu, turun semuanya mereka, ya, teman-teman turun ya, nah, saya yang litis juga, namanya saya, ya, saya pengen nyobat sendiri, gitu kan, gitu, jadi, aku pengen turun aja, Pak, saya, nggak usah, nggak usah, nggak usah, biasa aja, jadi, saya turun sendiri, waktu itu, di area desa-desa, jadi, saya turun aja, aku tumbuhin, aku, apa namanya, antar sampai sini, bisitu nanti saya jalan, biar saya jalan sendiri, gitu, udah, saya jalan aja, gitu kan, sambil pakai, pakaian yang agak, apa namanya, bagus gitu ya, kotak-kotak, gitu kan, terus datang, gitu kan, bawa tas, terus ada gembolan kertas, itu di tangan, gitu kan, udah datang, plak-plak-plak-plak, gitu kan, sampai pertigaan, itu ada beberapa, itu yang, ya, mirip pakai koteka, gitu kan, celanak pendek-pendek, gitu kan, gitu, terus, mereka udah ngeliat saya, saya udah ngeliat mereka juga, terus, saya mau kabur, gitu ya, kayaknya gak mungkin deh, gitu kan, kayaknya gak mungkin deh, ini ya, jadi, yowes, saya jalan aja, gitu kan, saya jalan, oh, niat saya baik nih, saya baik, yowes, saya jalan aja, gitu kan, udah jalan-jalan, peluk-peluk, 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 nyampe, mau deket itu, sampai pertigaan, udah deh, dilempar batuan, dilempar ranting-ranting, saya dilemparin coba, saya dilemparin waktu itu, ya, waktu itu saya dilemparin, saya mau kabur, oh no, kalau kabur itu bukan Riko deh, kayaknya, gitu kan, jadi saya disitu aja, gitu kan, terus, alhamdulillah, bersyukurnya, ada kepala sukunya, gitu, suruh sini, suruh sini, gitu kan, dibilang gitu kan, suruh sini, sudah suruh sini, saya datang, juduk-juduk, juduk-juduk, gitu kan, terus gitu, datang ke sana, tiba-tiba ditanyain, apa namanya, siapa kau, gitu ditanyain, saya Riko, Bapak, saya bilang seperti, oh, dari mana kau, saya dari IPB, terus dibalas sama si Bapak, ITB, aku punya kenalan di ITB, baik sekali, kau duduk sini, aku bilang ITB, ITB, gitu kan, gak apa-apa, gak apa-apa, jadi, dari situ, saya, saya gak, akhirnya gak bilang, saya gak, saya gara-gara ITB, gitu kan, saya gak, maksudnya gak, saya gak sampaikan, oh bukan dari ITB, saya dari IPB, gak seperti itu, jadi saya langsung, oh silahkan, silahkan sini duduk, akhirnya saya duduk, duduk di situ, dan, apa namanya, udah dari ngobrol, lain kali, kalau kau datang di sini, jangan kau punya penampilan seperti itu, saya dikasih tahu, jangan punya penampilan seperti itu, karena masyarakat di situ, agak, apa namanya, mereka sudah gak terlalu percaya, dikira kamu mau ngambil suara, gitu, jadi, oke berarti, saya belajar, next, nanti kalau saya keliling lagi di area desa situ, saya harus, tau isi pertanyaan semua itu, dan saya harus tanya dengan pak-sen yang biasa aja, dengan modal mimik yang biasa aja, gitu kan, intinya seperti itu, itu pengalaman yang super duper, gitu kan, gitu, dan, dari situ, alam tulisannya, apa namanya, waktu itu, beliau sangat, dan bahkan beliau, apa namanya, kayak anak buahnya, gitu lah ya, nganterin, ini anterin sampai ke sana, jadi sampai diantarin, saya, ke lokasi ya, mungkin gak modal itu juga kali ya, mungkin modal kayak senyuman, kayak gitu-gitu ya, jadi modal pasrah sebenarnya sih ya, semuanya itu, jadi, itu satu pengalaman yang, intinya kalau saya tuh berani, modal berani, aja dulu, gitu loh, apa namanya, coba didobrak rasa takut itu dulu, gitu kan, apa namanya, selama itu tidak, tidak benar-benar memberikan, ini ya, apa sih, tidak benar-benar merugikan kita, gitu, dan kita harus yakin, salah satu ini kan, yakin sama Tuhan, sama yang menciptakan kita, kita harus yakin aja dulu, gitu ya, yang penting lakuin dulu, gitu kan, nah itu yang saya, oh senyum kemanis, tidak mengancam, makasih kani, nah, itu kan, terus ada pengalaman lagi, ya kakak semua, sebenarnya ada pengalaman di Badui juga, ada pengalaman di Supana Dalam juga, gitu kan, di Supana Dalam waktu itu, apa namanya, saya, di Jambi ya, di Supana Dalam, satu, di Jambi itu, saya juga kaget ya, kenapa, ini ya, lagi-lagi itu ya, mungkin pembawaan ya, karena niat saya itu, jujurli, pengen belajar banyak, gitu kakak-kak semuanya ya, jadi kalau di awal kakak-kakak tadi ya, gimana caranya, sebenarnya, apa yang membuatku takut, apa yang membuatku minder, apa yang membuatku malu, sebenarnya tujuan awan, ke niat awan kakak-kakak, itu tuh apa, sehingga, sehingga, tadi ya, mungkin bisa sedikit banyak mengingkis rasa malu, takut, minder, ya, kekhawatiran, gitu, dilihat lagi tujuannya itu, coba dikorek-korek lagi, saya waktu itu datang ke, ke Sukunak Dalam ya, jujurli, saya ingin belajar, banyak belajar, saya buka-buka di Youtube, saya buka-buka di Google, oh kayak gini ya, Sukunak Dalam, karena itu pertama kali saya, ke Sukunak Dalam, itu pertama kali saya datang ke sana, dan kebetulan kita ada program ya, untuk Sukunak Dalam, tapi kan harus disurvey dulu, gitu, dan kebetulan, Alhamdulillah, waktu itu kantor memberikan percayaan kepada saya, ya, untuk hal itu, gitu kan, saya akhirnya udah sampai ke Jambi, ya, sampai ke di Sukunak Dalam, uniknya, ternyata ketua kepala sukunya itu, perempuan, jadi kalau di Sukunak Dalam itu, perempuan itu, jadi sesuatu yang sangat berharga, gitu, di sana, jadi kepala sukunya perempuan, kalau di Sukunak Dalam, dan mereka juga tidak, apa sih namanya, tidak suka kalau memberikan sesuatu itu by person, tapi misalkan untuk, karena mereka komunal, kelompok-kelompok, gitu, jadi nggak ada kelompok A, ada kelompok ini, ada kelompok itu, jadi mereka tuh kelompok-kelompok, jadi kalau ngasih sesuatu, misalkan, ibu ini buat ibu, gitu kan, masih mereka akan bagi-bagi untuk semuanya, so kalau misalkan, kalau kita ngasih cuma sedikit, gitu kan, ya ada rasa nggak enak, karena tadi itu, mereka, apa namanya tadi, apa, jejaringnya sangat kuat sekali, mereka, bahkan untuk sampai membuka lahan pun, mereka juga bareng-bareng, nggak cuma satu keluarga aja, disitu ada beberapa keluarga yang buka bareng-bareng, waktu datang, karena tadi itu ya, saya belajar ya, sebelumnya saya juga belajar dulu ya, melihat tadi ini, mungkin karakter kita beda, nah ini sama, kartek saya sama kartek itu, juga beda, bahkan yang tadi, yang Pak Puak itu juga sama, belum belajar sama sekali, yang tadi itu waktu, nyampe di salah satu suku yang tadi itu ya, kalau yang Jabi ini sudah saya siapkan beberapa, sehingga, oh nanti ketemu sama perempuan, oh nanti, kalau perempuan itu keibuan, dan lain sebagainya, jadi memang benar-benar harus santun, ya intinya saya harus belajar, jangan pernah merasa saya itu menggurungi, jangan saya pernah merasa itu, saya itu paling wow, dan saya harus menggunakan, apa namanya, penampilan yang ala kadarnya, gitu kan, seperti itu, dan saya harus menyayangi mereka, karena mereka, utamanya anak-anak kecil itu, masih kebuka, beberapa kebuka-kebuka yang lainnya, gitu kan, jadi kalau kita bilang, oke gitu-gitu, itu jangan sampai, karena tadi ya, kakak-kakak semuanya, sekitar 70% lebih itu, komunikasi ada di kita, bukan di verbal, tapi, ini, tadi senyuman, gitu kan, mata, terus, gitu, dan itu jadi, besar dari situ, dibanding, visual ini, apa namanya, komunikasi, gitu kan, jadi, memang, tadi itu, belajar untuk, saya sangat, saya sangat bersyukur bisa, tadi ya, teater, paduan suara, karena ngelatih ini banget, itu kalau kakak-kakak ingin belajar ini, aku udah, ini belum ya, bisa dicermin, bisa dicermin yang bisa saya lakukan, gitu, nah, sampai di situ, apa namanya, mereka sangat terbuka, sangat terbuka sekali, dan saya juga langsung ketemu sama, kepala sukunya, memang ada beberapa teman, ada yang lain, teman-teman juga, ada teman-teman yang lainnya juga, cuman, apa namanya, gimana saya akan mengambil hati mereka, gitu, dengan cara saya menyayangi anak-anak, jadi ya kakak-kakak semuanya, karena sukunya kan, perempuan ya kan, kalau perempuan ini kan memang, sangat keibuan gitu kan, keibuan dan sangat, sangat, ini sama anak-anak, jadi pas datang, kemudian setelah ketemu, itu saya main-main gitu, sama anak-anak mereka, mainnya anak-anak itu bawa apa, bawa perang, pedang gitu, serius bawa, apa namanya, serius kak, serius bawa, apa sih namanya waktu itu, parang, ya parang, pisau gitu, iya serius, gitu, tapi aku yakin ini, mereka hanya main-main gitu, gak akan ini gitu kan, seperti itu, ya dideketin, ngobrol, terus gitu, sangat, kita sangat, sangat ini banget, belajar matematika, diajarin, mereka gak ngerti, mereka masih belum tahu matematika, dan lain sebagainya, masih jauh, jauh gitu ya, terus diputerin kan, bawa HP gitu kan, diputerin di, apa sih namanya, video gitu kan, sambil senyam-senyam gitu, jadi, gimana cara mengambil hati, ininya ya, salah satunya adalah anak-anaknya, gitu, ya dari situ, langsung pas pulang, cuma satu orang yang dikasih gelang, waktu itu, jadi, si kepala sukunya itu, ngasih gelang, itu cuma di saya, dibanding, ada pimpinan saya juga, waktu itu ikut ya, tapi yang dikasih gelang, cuma saya, gitu kan, saya tanya, ke, kenapa cuma saya, gitu kan, kata orang sekitar situ, ada gitu kan, jadi, mereka yang dikasih gelang ini, adalah orang-orang istimewa, yang menurut mereka, gitu, seperti itu, gitu, jadi, di sukunya dalam, ini ada satu cerita lagi, lumayan, agak dramatisnya, waktu itu saya kerja di IPB, ya, kakak-kakak semuanya, kerja di IPB, dan waktu itu tuh, saya kerja, jadi staff direkturat kemahasiswaan, di sana, waktu itu, nah, jadi beberapa beasiswa, dan lain sebagainya, itu, saya coba urus juga, waktu itu, pembinaan mahasiswa juga, salah satunya juga, nah, ada anak perusahaan Pertamina, lupa saya, namanya apa ya, waktu itu memberikan beasiswa, kekuluhan seribu, gitu, ya, waktu itu memberikan beasiswa, kekuluhan seribu, waktu itu dua orang, gitu, nah, pas mahasiswa masuk, sebenarnya, cuma satu yang datang, yang cowok, ada satu lagi yang gak datang, gitu, kita gak tau kan ya, kalau ini gak tau, tiba-tiba, sponsornya datang ke IPB, ke ruang kami, sama pimpinan, saya ikut, mendapati pimpinan saya, gitu kan, udah sampai situ kan, situ datang, nyampein, Ibu, kami mohon bantuan, ya, karena pimpinan saya, boleh perempuan ya, ini ada mahasiswa satu, yang belum masuk ke kampus, gitu, justru mereka yang lebih tau dibanding kami, belum masuk ke kampus, gitu, kami sudah bayarin, kami sudah ini, tapi beli, si anak ini gak kampus, bahkan sampai Pak Walikot, eh Pak Walikot, atau Bupati ya, di bulan seribu, itu, itu sampai datang ke rumahnya, buat, bahasanya ngebujuk, buat, sampai ke kuliah di IPB, gitu kan, seperti itu, itu, diem aja, iya, 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 tapi nyatanya gak dateng, seperti itu, gitu kan, mohon bantuannya, bu, gini, gini, bla 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 bla, seperti itu, oh iya Pak, ini udah selesai, saya dikasih challenge sama pimpinan saya, kok, kayaknya kamu harus ke rumahnya deh, ke keperluan seribu, kesana, ketemui, gitu, gimana caranya, dia harus balik ke kampus, gitu, ya, ini, apa namanya, cukup, cukup, menantang ya ini ya, cukup menantang, jadi, waktu itu, udah ya, oke, siap, gitu ya, aku jarang protes sih memang sih, siap, jadi saya ngatur strategi, gitu kan, waktu itu langsung, ini, ke keperluan seribu, kesana, ya, sampai ke rumahnya, jepret, ya, dia jualan bakso waktu itu ya, orang tuanya, orang tuanya gak ada, bapak ibunya, pas sebetulan di rumah gak ada, gitu, ada anaknya saja, rumahnya, yaitu, rumahnya, inilah, layak mendapatkan biaya siswa, gitu kan, waktu itu saya udah masuk, terus saya ketemu sama anaknya, anaknya pas waktu selesai mandi, gitu kan, gitu, ini pas itu, kita duduk bareng, berdua di situ, saya tanya-tanya, gitu kan, ini itu, apa yang namanya, dia sampaikan, dia tidak ingin kuliah, gitu, dia sampaikan, dia tidak ingin kuliah, dan itu tuh, kata sponsornya, sebelumnya, dia memang pengen kuliah, tapi gak tau kenapa, tiba-tiba dia kok gak pengen kuliah, gak jadiin kuliah, padahal udah dibayarin, itu udah, inilah, gitu, nah, saya lihat, ini aja, nah, yang kedua, ini kakak-kakak sekalian ya, saat kita berbicara dengan partner kita, ya, selain tadi ya, menggunakan mimi kita, untuk menyesuaikan dengan partner, perlu kita lihat juga, ya, geliat, atau, apa namanya, body language dari partner kita, tuh modelnya kayak gimana sih, sehingga kita bisa sesuaiin, gitu, si anak ini tuh diem banget, diem, habis itu jawabnya cuman secukupnya aja, terus tiba-tiba dia tuh gini, sambil iniin rambut, gini, gini, saya lihat, eh, di tangannya, ada tulisan Rio, R-I-O, di tangan ininya, di tangan kanannya, kayak gini, gini ya, kayak model tattoo, tapi gak hilang, tulisan R-I-O, gitu, jadi, terus, saya pancing, gitu, saya pancing, oh, itu bagus banget, itu, tatonya di tangan, gitu, terus terus dia tutupin, gitu, ya, ngobrol, 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 panjang, saya udah feeling, kayaknya ini pacarnya, itu ya, kayaknya pacar, ngobrol ya, ternyata benar, dia gak mau meninggalkan pacarnya, karena pacarnya masih SMA kelas 3, dia sudah lulus, gitu kan, jadi dia gak mau meninggalkan pacarnya, masuk ke kampus, ya, apa namanya, karena, ya itu, karena dia sangat dekat sekali sama pacarnya, dan melalui berbagai teknik, ya, jurus-jurus maut, lagi-lagi tadi, karena dia anaknya sangat pendiam, ya, terus, ya, kita harus menyesuaikan, gitu kan, dengan pokoknya dengan super lemah-lembut sekali, ya, saya ingatkan lagi tentang keluarga, tentang ini dan lain sebagainya, Alhamdulillahnya, ya, kuliah di kampus, dan sudah lulus, dari IPB, seperti itu, kakak-kakak semuanya, ya, memang, challenge yang, yang besar sekali waktu itu, ya, saya harus memahami si anak ini, mulai dari kelihatannya, sampai saya gembaca tangannya, dan tulisan radio, dan saya harus, paham itu, saya harus tanyain itu, siapa, dan aku udah kepikiran, di otak saya, itu pasti, sesuatu yang menghalangi dia untuk datang ke kampus, gitu, salah satu mungkin lebih ke arah sana, gitu, itu kakak-kakak, semuanya, jadi memang, kalau, relationship itu, itu kak, saya nggak tahu ya, jadi belajar dari, tadi ya, keberanian, harus mulai berani dulu dari diri, kedua, ya, untuk mengurangi tadi rasa takut, dan lain sebagainya, ya, tadi itu, lebih kepada, apa namanya, sebenarnya tujuan teman-teman tuh, kakak-kakak semua tuh, apa sih, kesana, apa yang menghalangi rasa takut itu, gitu, yang ketiga, tadi, karena 70%, ya, sekitar 70%, komunikasi tuh, justru nggak lewat suara, tapi lewat, ini, rawat muka, ya, gestur, mimik, dan lain sebagainya, dan yang keempat tadi, memahami, lawan kita, ya, kalau kita, kalau kita harus belajar gestur, kita juga harus paham dong, memahamin ke orang lain, gitu kan, soal itu, gitu kak Aret, ini belum yang coaching-coaching kak Aret. Wow, oke, tapi ini menarik banget, Bapak Ibu, sampai sejauh ini, apa nih, insight yang ada, dapat. Memang kali ini, metodenya agak menarik, gitu ya, karena pengen menghadirkan, apa ya, suasana yang berbeda di lokat lifting, gitu ya, kita memulai dengan sharing. Apapun, Bapak Ibu, kalau tadi, Pak Ari juga sharing, Bola juga sharing, bahwa aku ingin belajar sesuatu, gitu ya, soal apa yang Anda, insight dapatkan nih, insight yang Anda dapatkan, selagi, Kak Ariko juga menceritakan pengalaman-pengalamannya, bagaimana menurut-mantahkan tuh, hati-hati orang, orang yang harus memang, didekati gitu ya, bagaimana memahami mereka juga. Dan, kalau tadi, Kak Ariko sebenarnya di kolom chat, banyak juga yang sharing, wah, ternyata digestor dan mimik ya, mindset dan gimmick, Bener ya, gimmick ya, atau ini mimik juga maksudnya, Kak Ari, gitu ya. Kak Ariko sebelum nanti, Kak Ariko juga, mengajak teman-teman berproses lebih lanjut, dengan pertanyaan coaching gitu ya, nanti yang dipadukan dengan points of view, kita lakuin pause dulu ya, karena tadi Kak Ariko sempet mention juga, itu salah satunya juga, yang kita latih di points of view, bagaimana kita hadir sepenuhnya, karena pasti mau nggak mau ya, ketika Kak Ariko juga berhadapan dengan teman-teman di Papua tadi, kemudian bersama dengan mahasiswa tadi, ketika Kak Ariko juga ingin memahami mereka, mau nggak mau, mesti hadir 100% juga, betul kan, nah ini part of latihannya Bapak Ibu, kalau di points of view kita menyebutnya dengan pause, jeda gitu ya, jeda dari segala aktivitas kita yang lain, kemudian kita berfokus, mensentralisasi fokus kita ke diri kita, ke internal diri kita, nah kali ini pause-nya juga akan sedikit berbeda gitu ya, kalau Kak Ariko, ini karena sesinya Kak Ariko, pokoknya harus beda gitu kan, kalau tadi Bu Ani, udah tercairkan hatinya oleh senyum Kak Ariko, Kak Ariko juga sharing, ya itulah yang namanya non-verbal communication, itu berbicara lebih banyak daripada verbal communication, maka selama proses pause hari ini Bapak Ibu, Kak Ariko sudah nyiapin satu laku untuk Anda, kurang lebih durasinya 2,5 menit, cuman kali ini bagaimana menikmati pause-nya, Anda nggak perlu pejamin mata, oke, justru saya mengundang Anda untuk yang bisa open camp-open camp, oke, dan Anda bisa pin diri Anda sendiri, saya remove, saya remove layarnya Kak Ariko, tapi Anda bisa pin foto Anda sendiri, tahu ya cara nge-pin ya, di pojok kanan foto Anda itu, layar kotak Anda itu, Anda bisa klik tombol titik 3 itu, lalu kemudian pilih pin, nah Anda jadi bisa melihat wajah Anda lebih detail lagi kan, betul? Nah, ini latihannya, kalau tadi Kak Ariko belajarnya juga mimik itu latihannya di teater, ini saatnya latihan Bapak Ibu, oke, selama satu lagu ini diputarkan, Anda boleh nikmatin lagunya, dan Anda coba perhatikan reaksi wajah Anda, mungkin selama ini Anda setiap hari itu ada di depan cermin, Anda sisiran, Anda bedaan, Anda pakai eyeliner, lipstick, dan sebagainya, tapi apakah Anda juga pernah mengamati sedemikian rupa, kerut-kerut di wajah Anda, ini bukan kerut-kerut seriput ya, tapi kerut ketika Anda memainkan ekspresi Anda, nah ini saatnya Anda coba cari ekspresi, kalau ekspresi ramah ketemu sama bos itu gimana sih? Nanti kalau ekspresi ramah ketemu dengan tim Anda itu seperti apa? Anda boleh coba banyak wajah, banyak mimik ya, kita akan latihan itu, oke, seberi peregangan wajah kita, selama proses, ada pertanyaan sampai di sini? Aman ya Bapak Ibu ya? Oke, so ini silakan menjadi latihan juga untuk apa ya, mengamati wajah Anda, jangan-jangan selama ini mimik saya, kalau lagi ketemu sama orang itu, datar ya ekspresinya, sehingga orang, oh ya masuk akal, kalau selama ini orang melihat saya galak gitu, karena ternyata nggak ada senyumnya sama sekali gitu ya, nah inilah kesempatannya, satu lagu untuk Anda Bapak Ibu, so just enjoy the music, jangan lukapin diri Anda, supaya Anda bisa mengamati ekspresi Anda, enjoy your house. selamat menikmati, selamat menikmati, Terima kasih telah menonton! 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 hal bisnis. Intensi apa yang mungkin kamu akan dapatkan ketika nanti akan bertemu dengan itu. Sopan santun, keramatamahan, yes. Kalau versi Kak Agus, tadi, Kak Agus sopan santun, keramatamahan, respect. Misalkan kalau saya, kalau Kak Red nih, Kak Red, kira-kira intensin apa Kak Red? Yang di luar bisnis aja. Tadi Kak Red nyampaikan, kayaknya nggak nyambung dengan bisnis kita. Coba Kak Red. Intensi positif apa sih yang bakal Kak Red dapatkan atau hadirkan ketika tadi itu nanti ketemu sama beliau? Kepikirannya sih baru satu Kak Red. Kepingin juga bisa belajar kali ya dari sosok itu. Ini jawaban kakak-kakak semuanya ini. Banyak sekali ada yang apa namanya, cari teman baru, silatur rohim, buka aja jaring, gitu kan. Itu banyak sekali nyambung ngomongnya, nggak boleh nyontek. Nah, itu kakak semuanya. Jadi memang kadang-kadang, apalagi di dalam bisnis ya, kadang-kadang kalau tim kita itu, otaknya itu angka-angka-angka dan angka. Itu harus achieve nih. itu, jadi gimana kita membangun tim kalau yang dipikir selalu angka terus, gitu ya. Jadi, nggak bisa out-out the box, gitu. Ya kan, misalkan seperti ini bahasanya. Oke, tadi banyak aku mau silatur rohim. Oh, kayaknya nggak nyambung ya. Oh, tapi oke deh aku mau silatur, aku mau belajar. Oke, misalkan nanti kalau ketemu sama Kak Red, misalkan. Kak Red, gimana setelah ketemu sama Pak Agus kemarin? Suangar, Kak Riko, Pak Agus. Gila, prestasinya luar biasa. Aku belajar banyak semangatnya dia yang ini nggak gampang menyerah. Kira-kira apa yang bisa dibangun lagi, Kak? Ada sesuatu yang bisa kita dapatkan, Kak, dari pertemuan dari Kak Agus dengan Pak Agus? Sekarang sih aku jadi sadar ya, oh, ternyata ada beberapa hal, resources yang mungkin bukan Pak Agus punya, tapi Pak Agus punya jejaringnya lagi yang ternyata bisa nyambung sama bisnis kita. Nah, itu Kak-kakak semuanya ya. Jadi, pernah pada posisi yang seperti ini, jadi, bisa jadi dengan silaturohim tadi itu, ada yang jadi silaturohim, jejaring teman, bisa jadi rezekinya bukan di Pak Agusnya, tapi bisa jadi rezekinya lewat Pak Agus dengan jejaring beliau. Itu bisa jadi banget loh. Nah, itu yang saya rasakan juga. Itu yang sangat benar-benar saya... Oh, Pak. Terima kasih. Iya, 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 iya. Jadi, kakak-kakak semuanya kalau pengen dapat jejaring banyak lewat Pak Agus ya. Ada nggak tahu Pak Agus di sini? Anggap Pak Agus Tangerang. Nah, itu kakak-kakak, jadi, itu baik internal maupun eksternal. Ya, maksudnya, bisa kita itu dalam tim, bisa kita perkuat dalam tim, supaya tim itu tidak terlalu mikir angka gitu kan. Yes, oke. Angka itu jadi salah satu, ini ya, salah satu tujuan ya. Tapi, supaya teman-teman itu jauh lebih berkembang dan jauh lebih kreatif dan mau, mau itu ya, resources di dalam dirinya itu sangat penting. Nah, kemudian ada kedua lagi, kak. Gitu ya. Ini saya sampai catat ya. Nah, ada tadi yang, yang tadi ya, tidak pede atau minder, kak. Oke. Tadi mau ketemu nih ya, kak ya. Yang mau ketemu, tapi, mau bahas apa ini? Gitu kan. Boleh dengan pertanyaan tadi. Nah, sekarang ini udah kayaknya Kak Arat udah siap-siap nih ya, mungkin. Oke, ternyata ku silaturahim nih. Ya kan? Ternyata ku silaturahim. Terus tiba-tiba, mau datang ke sana, udah hati sampai ke sana, kok kayaknya, gak pede nih ya. Kok jadi minder ya? Padahal aku udah ini ya. Kok jadi kaku minder dan lain sebagainya ya. Itu biasa. gak di posisi yang seperti ini. Kadang-kadang kalau misalkan di challenge itu ya, kadang-kadang kita, apa kau bisa ya, ngelakuin itu ya. Kok, apa namanya pimpinanku sampai seganas itu sampai aku ngasih challenge yang luar biasa kayak gitu ya. Kayaknya, kayaknya gak bisa ya. Atau seperti apa. Jadi, bisa di challenge dengan pertanyaan provoking yang seperti ini. Kak Arat. Kalau kita merasa minder, coba kita bisa self-coaching ya. Atau ke tim juga boleh. Yang kalau misalkan ada tim atau apa namanya, yang merasa hal yang sama. Tadi mungkin yang ada yang kurang pendek, coba digali lebih dalam lagi, kira-kira nilai apa yang kakak-kakak punya atau aku punya, yang berada di dalam diriku tadi, untuk lebih meningkatkan nilai kepercayaan diriku di luar hal-hal bisnis. Coba. Ini mumpung ada foto, kakak semuanya, ada enam foto. Silahkan kakak-kakak pilih foto mana dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, foto-foto mana yang itu aku banget, senang banget liatnya. Dan itu aku banget. Silahkan kakak chat di kolom chat. Foto mana? Nomor 1, 2, 3, 4, atau 5? Atau 6? 5, 5, 5, 3, 3, 6. Semua hal-hal. Oke. Oke. 5, 5, 2, 6. Oke. Kakak-kakak bisa menggunakan kartu point of view. Dalam hal tadi ya. Kalau misalkan ada leader atau ada tim yang misalkan kurang pede, Pak, itu, aduh, jangan saya lah Pak, gitu Pak. Kok kayak ini suruh ketemuan itu, aduh, kayaknya itu level bapak deh. Atau, Pak, Pak, kok agak ngeri ya Pak ya? Kurang pede ya aku ya? Gini-gini ya. Nanti kamu, besok kamu presentasi ya. Mau presentasi. Pak, jangan saya lah Pak. Bisa di challenge, bisa menggunakan kartu point of view, dari gambar-gambar, disuruh milih. So, sekarang kakak-kakak semuanya, sesuai dengan pilihannya, coba dilihat gambar yang atau foto yang menurut kakak-kakak pilih tadi itu. Coba dilihat. Boleh di zoom, mau di foto pakai HP juga gak apa-apa. Di zoom, di foto. Kemudian di zoom, lebih besar lagi. Coba dilihat tiap detilnya. Barangkali ada sudut-sudut atau sisi-sisi mana yang menurut kakak-kakak, yang belum terlihat, tapi kakak-kakak melihatnya. Coba dilihat. Apa yang menarik dari foto itu? Barangkali warnanya, barangkali bentuknya, atau barangkali yang lain. Coba dilihat dari tiap sudutnya. Atau barangkali kakak-kakak suka sama katanya. Kata-katanya ada di bawah. Atau gak suka sama kata-kata yang mau diganti sama kata-kata yang lain menurut kakak-kakak itu. Wah, aku senang sama kata-kata ini. Gak apa-apa. Silahkan. Suka sama ekspresinya. Silahkan, kakak-kakak. Seadanya kakak-kakak berada di dalam foto tersebut. Seadanya kakak-kakak berada di dalam foto tersebut. Coba bayangkan kakak-kakak ada di foto tersebut. Satu menit, bahkan satu detik sebelum foto itu diambil. Itu kira-kira apa yang terjadi. Dan satu menit setelah foto itu diambil. Apa yang akan terjadi? Apa yang terkoneksi ke dalam diri takakak semuanya? Dan dari itu semua, semuanya tadi. Apa nilai-nilai yang muncul dalam diri kakak-kakak? Setelah melihat gambar tadi ya. Apa yang muncul, nilai-nilai yang muncul dalam diri kakak? Yang itu justru meningkatkan kepercayaan diriku. Apa yang nilai-nilai yang muncul? Nilai tambah apa yang muncul dalam diri kakak-kakak? Setelah melihat foto itu dengan detil. Yang justru itu, nilai-nilai itu meningkatkan rasa kepercayaan diri kakak-kakak semuanya. Silahkan drop di kolom chat. Nilai-nilai apa itu dalam diri kakak? Berpikir positif. Pengalaman adalah guru terbaik. Mantap. Ayo kakak-kakak chat semuanya. Kalau ada yang mau sharing juga boleh kan ya Pak Karnisius Soriton. Kenapa jadi Papua begitu? Pak Karnisius, jadi lebih pede aku ya. Kelurusan penting, Bu Sulit. Silahkan Pak Karnisius, boleh dong sharing Pak Karnisius. Saya juga ingin belajar nih, kalau tiba-tiba langsung pede. Sorry, saya nggak aktif kamera ini lagi double meeting masalahnya ini. Tapi karena menarik dengan sharing Pak Riko, jadi saya agak lebih fokusnya 70% di acara ini. Kalau dari saya tadi lihat gambar tadi kenapa saya pilih nomor 6, kelihatan sih kalau dilihat kan si anaknya kurang pede. Karena apa? Dia tatapannya kan menyamping. Bukan ke depan. Kalau lihat dari yang nomor 6 nih, yang saya pilih. Tapi yang menguatkan saya itu justru kata-katanya, expectation. Nah, karena saya punya ekspektasi ke depan, ya artinya semua orang mau sukses. Ekspektasinya ya saya mau sukses, ya saya akhirnya muncul harus lebih berani. Kalau nggak berani, kapan saya bisa sukses nih? Jadi sebenarnya antara gambar dengan kata-katanya, saya lebih tertarik kepada kata-katanya. Jadi bapak saya punya ekspektasi ke depan. Ekspektasi yang lebih besar, yaitu ekspektasi ingin lebih sukses, ingin lebih maju. Sehingga ya saya harus berani lakukan. Ya awalnya saya nggak pede, ya saya harus maju lah. Pasti jadi semua nih. Gitu sih. Terima kasih. Terima kasih Pak Anisius. Luar biasa ya. Luar biasa sekali. Pak Anisius dari kata ya, sebuah kata. Itu luar biasa sekali. Terima kasih Pak Anisius ya. Sama-sama. Pede aja dulu kan, everything is okay. Itu luar biasa ya. Ini sangat ini banget ya. Hal-hal baik apa yang akan dihadirin ya, Kak Rul. Berpikir positif. Mantap. Terima kasih Kakak-kakak semuanya. Jadi bisa dimulai dari diri sendiri Kak. Kakak-kakak semuanya ya. Bisa ke dalam tim ya. Ketika meeting atau apa. Kadang kalau dalam tim itu, ya saya yakin leader pasti dikejar-kejar sama leader-leadernya lagi ya. Targetmu, targetmu. Nah, itu ya kalau orang, kalau Kakak-kakak udah belajar coaching ya, kayak gini-gini ya. Ya masa apa namanya, ya coba pakai teknik-teknik yang lain gitu ya. Jadi salah satunya mungkin ini gitu ya. Coba dibuat teknik yang lebih ini luar biasa ketika saat meeting itu tidak terlihat bahwa tadi cuan-cuan target-target dan lain sebagainya. Atau angka-angka. Tapi tadi dibangun ininya. Kadang-kadang kalau teman-teman ya, misalkan kakak-kakak semuanya, ada satu perusahaan ya, mungkin ada yang di mana-mana gitu ya. Dan pasti, sebut aja misalkan perusahaan X ya, itu ada di berbagai daerah-daerah. Kan kadang-kadang ada di toko, ada di mana gitu kan. Jadi kan harus safari keliling gitu kan. Mungkin kakak-kakak semuanya ya, ketemu dengan mungkin yang lebih bawah gitu, yang jarak toko dan lain sebagainya gitu kan. Sambil ingin melihat, apa namanya, melihat gimana sih prospek penjualan ini ya, penjualannya sudah sampai mana gitu kan. Nah ini juga yang kadang-kadang, yang pertama itu trust, gimana ketika orang itu melihat kita gitu kan. Jadi kalau saat datang atau ketemu, atau di tempat meeting, udah nanyain soal apa namanya, gimana target penjualan hari ini? Next, nanti kalau ketemu lagi, wah 5 hari lagi, ini bakal kesini lagi nih, si orang nih ya. Jadi apa namanya, coba kalau kakak-kakak semua jadi orang yang tadi, yang orang ya atau yang timnya tadi gitu ya, wah bakal meeting lagi nih, pasti si bos nanyain itu tuh lagi, wah ini belum sampai nih, sampai nih kayak gitu-gitu. Jadi coba gimana kalau misalkan kita hadir itu, datang misalkan kayak ininya, gimana kabarnya mbak? Gimana kabarnya gitu kan? Gimana kabar keluarga? Dalam satu minggu kemarin tuh, waktu jual-jual kayak gini nih, dapat pengalaman berharga apa sih? Jadi, oh iya pak, kemarin itu ada yang beli loh pak, disini tas-tas disini yang beli tas ini. Bapaknya itu ramah banget, ternyata pak, beliau itu salah satu pejabat, cuman sangat ramah, ambel banget pak gitu kan. Bisa jadi, rezek itu dari timnya loh, barangkali loh ya. Jadi itu hal-hal yang kayak gitu, bisa jadi datang gitu kan. Bahkan datang di toko atau mana itu, gak sekedar tanya kayak gitu, tapi justru malah ngebantu jual, dan lain sebagainya. Itu akhirnya membuat, tadi itu, apa sih namanya, sangat, ini banget, sangat, oh si bapak ini, jadi sangat, seolah-olah, bukan seolah-olah ya, memang kenyataannya kita tuh diperhatikan gitu kan. Bahkan keluarga kita, ya bahkan pengalaman pun, dia mau belajar gitu, atas pengalaman itu. Jadi, gak serta, gimana penjualan hari ini, gimana nih, oh belum nyampe ya, targetnya ya, gimana strateginya, it's okay, itu pasti nanti akan ditanyain gitu kan. Tapi, tadi itu, bumbu-bumbu itu di awal tuh, kalau makan tuh gak ada, kalau gak ada rasa, agak pedas, ya manis, ataupun pecut, dan lain sebagainya, gak ada micinya, itu kayaknya hambar gitu kan. Nah, yang hambar-hambar ini biasanya yang agak ber, yang, wah, kesannya selalu jelek gitu kan, bahasanya gitu ya. Wah, apa namanya, datang lagi, dua minggu lagi, seminggu lagi, lima lagi gitu kan, nanti seperti itu. Jadi, itu yang, yang ini ya, tambahan lagi kakak-kakak semuanya. Nah, setelah tadi, misalkan kurang percaya diri kakak-kakak semuanya ya. Ya, ketenangan, ketenangan kak Amalia, ketenangan yang tercipta ya. gitu. Nah, ini udah ketemu, ini kakak, ya oke, udah ketemu ya tadi ya. Cek, ketemu sama ini. Terus, tiba-tiba, saya tanya ini, tanya lagi, gimana kemarin setelah ketemu? Tiba-tiba jawabnya, kayaknya kok hampa ya, Pak, ya gitu ya. Kayaknya, ya orangnya biasa-biasa aja, terus kayaknya kemistrinya kurang gitu loh. Kurang gitu. Mungkin kakak-kakak semuanya pernah ngalamin gitu juga. Saya pun pernah sama. Saya teringat, saya teringat, omongan dari ini. Salah satu mentor saya itu, Salman gitu. Tenang, gak masalah, itu baru pertemuan pertama. Masih ada pertemuan kedua, ketiga, keempat, kelima. Biasanya kemistri muncul, itu pertemuan ketiga sampai ke atas ya. Kalau di awal-awal kemistri udah dapat, itu joss, keren gitu. Jadi, it's okay, tenang aja kakak-kakak semuanya. Kalau selama kali ketemu, kayaknya aku garing ya. Kayaknya gini, aku gak ada sebetulnya. Tenang, masih ada pertemuan selanjutnya. Tapi, ya perlu juga di provok. Ada satu pertanyaan yang bisa nge-provok timnya atau barangkali self-coaching ke diri kita sendiri. Apa yang bisa aku lakukan, apa yang bisa kamu lakukan sih? Supaya kemistri itu akan terbangun. Bisa lebih cepat dari biasanya. Oke, pertemuan pertama, kok gak dapet sih karya kemistrinya. Apa yang bisa kamu lakukan? Apa yang bisa kamu improve? supaya pertemuan kedua nanti kemistrinya dapet. Nah, silahkan kakak-kakak. Silahkan pilih 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Silahkan. Sudah semuanya ada yang 6, 3, dan lain sebagainya. Kembali lagi kakak-kakak juga bisa menggunakan kartu ini, kartu point of view. Untuk hal tadi itu. Dan kakak-kakak bisa melakukan tadi itu. Sesuai dengan seperti yang pertama tadi. Coba dilihat fotonya. Coba dilihat gambarnya kakak semuanya. Yang sudah kakak pilih. Boleh di foto menggunakan HP. Bisa di zoom. Lebih besar supaya dapat detilnya. Apa yang menarik di foto itu? Coba dilihat. Gambarnya, ekspresinya, yang ada ekspresi. Atau barangkali warna dan perpaduan warnanya. Setiap sudutnya, coba diperhatikan. Mana yang menarik. Lihat. Apa yang menarik dari foto itu? Apa yang terkoneksi ke dalam diri saya setelah melihat foto itu? Coba di-observe. Coba kakak-kakak dilihat foto ini. Kayaknya kurang pas. Oke. Masih ada kata-katanya di bawah. Apa yang terkoneksi kakak-kakak setelah membaca satu kata itu? Dan kalau seandainya kakak kayaknya ada yang gak suka nih. Boleh. Kakak-kakak boleh juga mengurangi di gambar itu. Di bagian manapun. Coba kakak-kakak lihat. Kayaknya gak suka ini. Boleh dihilangin. Atau perlu ditambahkan. Boleh juga. Coba kakak-kakak lihat. Mana yang perlu ditambahkan di gambar itu? Menurut versi terbaik kakak-kakak semuanya. Dan jika kakak-kakak hadir di situ. Datang saat foto. Saat memutret. Tadi. Satu menit sebelum proses foto itu diambil. Kira-kira apa yang terjadi? Dan satu menit sebelum proses foto diambil. Apa yang terjadi? Apa yang terkoneksi diri kakak-kakak semuanya? Apa yang terkoneksi ke dalam diri kakak semuanya? Atas gambar itu, setelah melihat gambar itu, apa yang perlu ditambahkan atau diimprove lagi supaya next pertemuan chemistry kuda sama lawan bicara. Silahkan chat di kolom chat. kebersamaan yang penuh ketulusan. Never give up. Ada yang lebih santai lagi. Silahkan kakak-kakak chat di kolom chat. Mungkin kakak-kakak ada yang pernah mengalami hal yang serupa. Pembicaraan lebih mengalir. Apa yang perlu diimprove dari kakak-kakak semuanya? Menjaga keseimbangan. Ada rasa dekat terlebih dahulu. Menjadi pendengar yang baik. Kadang-kadang kalau kita ketemu sama orang ya, entah itu, oh ini nyambung. Nyambung sama bisnis kita. Selalu nenggal gitu kan. Baru datang, aku nalahan diri, abis gitu. Apa-apa, aku tuh punya produk kayak gini, gini, gitu loh. Itu belum tetap senang loh. Itu belum tetap senang juga. Jadi, langsung to the point. Karena sakit semangatnya, punya produknya, kayaknya nyambung nih. Kayaknya, wah ini keren banget nih. Kayaknya nyambung nih. Tiba-tiba, ya zong gitu kan. Nah, itu kadang-kadang, tadi ya kakakak, kadang-kadang kita, apa tadi ya, harus kita rem dulu gitu kan. Menjadi pendengar setia dulu, saling percaya dulu tadi ya. Memberikan kesempatan dulu ya. Lebih ke tanya-tanya, karena kita mau belajar sama orang tersebut, jadi kita tanya-tanya gitu kan. Karena kita udah googling di Google, oh orangnya kayak gitu, oh beliau tuh founder ini ya. Oh gitu, oke. Apa kan tanya-tanya ini ya. Kisah-kisah beliau dan lain sebagainya, sebagai awalan gitu. Jadi tadi itu, menyamakan frekuensi, keseimbangan, mendengarkan gitu, itu sangat penting sekali. Terima kasih kakak-kakak semuanya. Iya, lebih fleksibel, luar biasa. Itu Kak Rer. Tapi ada satu lagi Kak Rer. Ada, ini pertanyaan selanjutnya nih kakak-kakak. Setelah tadi, chemistry, udah pertemuan, Kak Riko, aku udah pertemuan, oke ya, kata Kak Riko ya, satu, dua, tiga, empat, lima. Aku udah ketemuan, udah sampai ketemuan kelima kakak, bahkan ke enam. Mungkin orangnya bosan kali ya kak ya, ketemu, ketemu sama aku gitu kan. Terus gimana ini ya kak ya, aku kok gak dapet sesuatu ya kak ya, gak dapet apa ya, kok gak bisa deal gitu loh kak, entah itu kolaborasi atau apa gitu, kok gak bisa deal gitu kak. Nah, ini ada pertanyaannya yang canggih. Jadi, ini mirip-mirip modelnya kayak gini loh, kakak-kakak semuanya ya. Kakak-kakak punya target, 70 persen lah, misalkan let's say, misalkan bulan ini, tapi itu belum nyampe. So, kita kayaknya harus self-coaching, atau lagi-lagi nge-coaching tim. Ini ada dua pertanyaan. Ada dua pertanyaan buat ini. Pertama, oke, kalau tadi semuanya itu tadi belum kecapai, dan ini kecapai, terus target belum sampai, kira-kira apa, pelajaran apa, minimal satu aja, hal positif dari kakak-kakak yang sudah lakukan sampai bertubi-tubi, satu, dua, tiga, empat, lima itu. Yang itu sangat berguna bagi diri kakak. Hal apa? Minimal satu aja ya. Hal baik apa yang kakak-kakak terima, dapatkan, buat kakak, atau buat tim barangkali ya, selama proses tadi. pertanyaan selanjutnya. Setelah itu, oke, aku baik, aku, apa namanya, oh, aku, oh, orangnya sangat baik sih. Oh, ya, akhirnya kita tukaran kontak akhirnya, tukaran WA, gitu kan. Ya, minimal aku udah dapat Instagram beliau, jadi, aku bisa colek-colek di Instagram lagi, gitu kan. Kalau misalkan face-to-face kurang ini, ya, like-like, kamu jangan, luar biasa, semangat, bapak, gitu kan. Luar biasa, kalau posting-posting ya, gitu lah. Pokoknya, aku gak akan menyerah, gitu kan. Nah, terus bisa ditanya lagi, oke, setelah kamu dapatkan hal yang baik, gitu ya, dari hal yang baik itu, apa yang bisa diimprove dalam diri teman-teman, dalam diri kakak-kakak semuanya, gitu. Oh, orangnya baik, oh, udah tukar WA, oke. Aku akan kirimin kata-kata bijak barangkali, to action. Gitu, jadi, itu kakak-kakak semuanya, ya. Ini lima, lima, apa namanya, coaching question yang mungkin tadi, ketika, entah itu di bidang bisnis, ketika kakak-kakak bersama tim, ya, tadi buat target, dan lain sebagainya, atau bertemu dengan orang, komunitas, ya, tadi itu. Selain, selain tadi ya, mimi, dan lain sebagainya, tapi itu bagian dari tadi, yang perlu diimprove. Jangan-jangan yang perlu diimprove lagi, yaitu, casing, gitu kan, itu penting sekali, ya, casing, ini penting sekali, untuk bayat tadi, membangun kepercayaan. Itu, Kak Red, terima kasih. thank you so much, Kak Riko. Kita kasih hati dulu ya, untuk Kak Riko. Love, love. Wow, seru banget. Kayaknya teman-teman juga, dapat banyak insight, di kolom chat ya, ternyata udah nemu gitu ya, kayaknya bisa ditingkatkan lagi nih ya, seru banget, seru banget. kan, nggak rugi nih, saya panggilin Kak Riko disini, untuk sharing ya, nodongin beliau untuk sharing ke Anda. Thank you banget, Kak Riko, ini apa ya, sesuatu, setuju kan ya, ini sesuatu yang menginspirasi banget, karena mau nggak mau, Bapak Ibu, kita tahu di dunia jaman sekarang ya, kalau kita ngomongin konteks bisnis aja gitu, apa sih di dunia ini yang nggak dimudahkan sekarang dengan teknologi, betul ya, kalau kita cari produk aja, cari di marketplace, itu yang namanya toko yang jual produk yang serupa, itu bisa banyak banget. Tapi akhirnya, in the end, ketika kita menjadi di posisi customer, kita pasti akan beli pada toko yang lebih punya kredibilitas, betul? Lagi-lagi ngomongin tentang kepercayaan, Anda akan lebih percaya pada siapa. Sama halnya seperti ini, kalau Anda pernah ditawarin asuransi gitu ya, mungkin ya, kemarin Anda ditawarin dengan orang yang nggak dikenal, tapi seminggu setelah itu, ada teman Anda yang kemudian telpon, menawarkan asuransi yang sama. Anda akan buka asuransinya ke siapa nih? Orang yang nggak dikenal, atau teman Anda? Saya yakin 90% jawaban Anda, Anda pasti buka sama teman Anda. Karena Anda lebih trust, bukan ya? Karena Anda udah kenal. Di situ ada relationship yang udah terbangun duluan, dan di situ ada trust. Dan Anda akan pilih dia. Begitu pula, ketika ngomongin dunia jaman sekarang, di organisasi, ketika Anda sudah dealing with teman-teman di generasi yang beda gitu ya, gap-nya jauh, kita tahu teman-teman millennial gen Z itu nggak hanya melihat karir itu melulu tentang duit. Mereka akan juga mencari yang namanya kepuasan bekerja. Bagaimana mereka punya relasi yang sehat di tempat kerja. Mau nggak mau, lagi-lagi ngomongin tentang relationship lagi. gitu ya. Dan pastinya ketika mereka merasakan satu relasi yang bernilai di dalam satu organisasi bersama dengan Anda, mereka akan pasti lebih engage. Mereka akan pasti lebih apa ya, willing to gitu ya, untuk berdarah-darah bersama Anda di dalam organisasi tersebut, mencapai target-target yang banyak. So itulah, itulah kenapa Kariku hari ini, malam hari ini sharing banyak banget mengenai how to build relationship gitu ya, yang mana Anda tadi udah berproses gitu ya. Saya mencoba wrap up juga nih. Kita udah berproses menemukan, yuk, ketika kita ada sesuatu yang menahan dalam diri untuk networking atau berjaring atau membangun relasi, cek dulu intensinya gitu ya. Itu pertanyaan coaching pertama Kariku yang bisa Anda lakukan atau mungkin Anda bawakan kepada tim Anda ketika ada sesuatu yang menahan ketika ingin berjaring ya, cek dulu intensinya. Yang kedua, ketika nggak pede, coba temukan budul nilai lebih, nilai tambah di dalam diri. Betul ya? Kalau itu samu atau bekalnya udah komplit, nah ini saat yang waktu udah ketemu nih ya, kalau tadi ini sempat dibahas juga, penting juga punya first impression gitu ya, itu yang kita tadi latih tipis-tipis sejak proses spouse gitu ya, at least senyum deh gitu ya, karena nggak mau senyum, kata yang Bu Ani melulukan hati gitu ya. Jadi berikan senyum terbaik Anda sebagai first impression ya, dengan orang yang ingin Anda bangun relasinya. Dan yang kedua adalah hal-hal yang bisa membantu kita untuk bisa bangun yang namanya chemistry dengan cepat. Kalau kata coachnya Kak Riko tadi, kalau bisa chemistry itu terbentuk di pertemuan yang pertama, wah itu udah jago banget. Wah itu bisa jadi benchmark kita ya. Kalau ketemu dengan mungkin klien, calon klien gitu ya, calon klien atau siapapun, dan ketika di pertemuan pertama Anda berhasil meninggalkan kesan dan kayaknya itu chemistry Anda dapat banget. Wah itu apresiasi untuk Anda ya. Di pertemuan pertama. Bangun chemistry. Dan jangan lupa, tadi udah diingetin juga sama Pak Riko. Ketika udah banyak hal yang udah kita coba, tapi kok masih belum dapat deh chemistry-nya. Tenang, tenang. Walaupun chemistry belum dapat, tapi kita tahu ada pembelajaran yang bermakna di sana. Yang artinya dari pembelajaran ini, kita juga bisa lihat hal lagi, ruang mana yang bisa kita improve. Gila, keren banget kan. Apa yang disampaikan Pak Riko malam hari ini. Paduk kompleks dan hopefully ini bisa membantu Anda, Bapak-Ibu, secara personal. Dan juga ketika Anda melakukan pendampingan, entah itu ke tim atau ke klien Anda yang punya isu yang serupa. Thank you so much Bapak-Ibu untuk kesetiaan Anda dalam prosesnya. Dan thank you banget untuk keaktifan Anda juga terlibat dalam prosesnya. Dan informasi terakhir, Bapak-Ibu, untuk Anda. Kalau tadi Kak Riko bilang, wah, tadi saya langsung ngecek, Kak Riko, tanya-tanya yang namanya verbal communication di dalam relationship itu berpengar 7% doang. Dan 38%-nya itu adalah intonasi. Sedangkan 55%-nya adalah gesture, mimik, apa ya, pokoknya sesuatu yang bawah sadar banget gitu ya. Yang artinya itu reaksinya bawah sadar, artinya automatically happen gitu. Dan itu Kak Riko kuasai pada saat belajar teater. Nah, daripada Anda bingung cari-cari kelas teater gitu kan ya. Karena Anda juga nggak berniat untuk jadi artis teater juga gitu ya. Maka ini ada ruangnya. Kok ya, pas banget tadi Kak Riko kuasai ini. Karena minggu depan kita itu ada ruang sharing-nya lagi. Kita akan ngomongin tentang psikodrama. Jadi, ini sebenarnya apa ya, teman-teman di Psikolog pasti kenal banget aliran ini. Bukan aliran sih ya, tapi disiplin ilmu ini, ngomongin psikodrama. Jadi sebenarnya bagaimana kita mengoptimalkan, mengoptimalkan komunikasi non-verbal kita, sehingga ini bisa kita bawa dalam peran kita sehari-harian, entah itu sebagai leader, atau mungkin sebagai coach, sebagai fasilitator, atau sebagai konsulor. Sehingga ternyata bahasa non-verbal komunikasi kita itu juga bisa men-trigger proses keberhasilan proses yang kita bawakan. Nah, jadi nanti kalau Anda tertarik untuk belajar lebih lanjut, ngomongin mimik, ngomongin ekspresi, gesture yang bisa kita bawa setelah kita memainkan peran kita itu, silakan. Nanti Anda boleh belajar di sini. Karena ruang ini juga terbuka untuk umumnya, monggo. Di www.poyetalk.com. Jadi, langsung catat jadwalnya, 8 Juni jam 19.30 ya. Kita akan belajar. Nanti bersama dengan Pak Redmono Adi, tapi ini panggilannya Mas Didik, panggilan sayangnya, beliau praktisi psikodrama langsung. Jadi silakan. Semoga itu jadi continuous improvement dalam hal pembelajaran Anda dari malam hari ini. So, sekali lagi, thank you Kak Riko. Kita boleh kasih hati sekali lagi untuk Kak Riko, supaya tidurnya makin nyenyak malam hari ini. Dan thank you banget untuk semua fans-fans-nya Kak Riko yang sudah support malam hari ini. Dan begitu juga support dari Bapak-Ibu sekalian yang nggak pernah jemuh-jemuh belajar. So, sekali lagi Bapak-Ibu, thank you. Dan selamat malam, selamat beristirahat, dan sukses untuk aktivitas Anda selanjutnya. Dan stay healthy yang penting, karena lagi naik-naiknya angka COVID-nya. Di Jakarta terutama. Jadi stay safe ya. Tetap tambahin imunnya, supaya tetap sehat. Thank you so much, Bapak-Ibu. Thank you, Pak Alva. Thank you, Kak Ruli. Thank you, Pak Agus. Bu Irin, thank you. Bu Ani. Semoga lancar besok. Thank you, Pak Riko. Terima kasih, Mbak Em. Terima kasih, Kakak-kakak semuanya. Terima kasih, Pak Riko. Mbak Rek, terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ibu Margaret, terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu. Terima kasih sama-sama. Terima kasih, Ibu Margaret, Kak Riko. Selamat datang, Ibu. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak Maret, Kak Riko. Terima kasih. Terima kasih, Kak Diko. Terima kasih, Bu Amalia.